Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi atau siang ini ya Selamat siang sajalah para pejuang cuan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin Dan jangan lupa secanggir kopi selalu sediakan Buat menemani pagi atau siang anda ini Untuk memantau market yang memang sekarang Arahnya seperti ini kawan ya Lagi ada koreksi tipis-tipis Perihal kripto ini teman-teman Dan disini bitcoin Bisa kita lihat sendiri bahwasannya Dia sudah turun lagi ke kepala 44 ya Padahal kemarin malam itu sempat Menentu kepala 45 Coba kita cek ya Dan disini sebenarnya ada berita Bagus perihal kripto karansi teman-teman Tapi sebelum kita menuju ke beritanya Kita lihat dulu disini bahwasannya Memang dari top frame 1 hari ya Ini yang Sudah terlihat ini baru Candle merah tipis Di bitcoin ini teman-teman Dan dia sempat menyentuh juga Kepala 45-300 kayak gitu ya Untuk kalian yang mungkin sudah profit Silahkan take profit Kalau mau take profit kayak gitu ya Kalau kalian punya target tersendiri Buat harga take profit Ya ditahan dulu Seperti itu Kalau saya pribadi Ketika saya sudah mendapat Cuan yang lebih atau lebih lagi Yang cukup lah ya Saya akan take profit 50% Untuk melakukan share-off lagi nanti ketika Market turun lagi Seperti itu teman-teman Untuk menggandakan aset saya Tujuannya seperti itu Oke Di kesempatan kali ini teman-teman Ada berita perihal Rio de Janeiro Izinkan membayar pajak dengan kripto Mulai 2023 Wow Kalau kalian belum tahu Rio de Janeiro ini adalah Kota berhasil ya teman-teman Kota Terbesar kedua Yang ada di berhasil Atau Ya seperti itulah ya Yang akan menerapkan Penerimaan Pajak properti Melalui Cryptocurrency Seperti itu Mantap jiwa Berarti bukan hanya bitcoin Bukan hanya ethereum Bukan hanya Pokoknya semua token Atau semua coin Yang Bisa digunakan Untuk metode pembayaran Seperti itu Dan disini dijelaskan Rio de Janeiro Kota berhasil terbesar Kedua Akan memungkinkan Untuk membayar pajak properti Dengan kriptocurrency Mulai dari 2023 Menurut laporan Yang diterbitkan oleh Bloomberg Nah Jadi disini Di kota Brazil Ya teman-teman Sudah mulai Ada ancang-ancang Untuk menerima Pembayaran Melalui Cryptocurrency Kayak gitu Ingat Cryptocurrency Bukan hanya Dedengkot kripto aja Bukan hanya bitcoin aja Melainkan semua Coin ya teman-teman Semua Token yang Apa yang bisa digunakan Untuk metode Pembayaran Seperti itu Teman-teman Jadi ya Kemungkinan besar Kayak baby dot Siba inu Terus Apalagi ya Banyak lagi lah Ya pokoknya intinya Banyak lagi Token yang bisa Untuk digunakan Membayar Pajak Property Seperti itu ya Menurut catatan Yang berasal dari Balai kota Rio de Janeiro Kota tersebut Akan memperkerjakan Beberapa perusahaan Yang akan bertanggung jawab Untuk mengubah Cryptocurrency Menjadi real Berhasil Wow Jadi disini Teman-teman Perusahaan yang akan Bertanggung jawab Apa ya Memperkerjakan Beberapa perusahaan Untuk Mengelola Mata Mata Uang digital Seperti Cryptocurrency Ini Akal menjadi real Berhasil Teman-teman Mantap Jadi memang Keseriusan dari Berhasil ini Benar-benar Gitu teman-teman Dan dimulai dari Sekarang ini Sudah mulai Ada Ada apa ya Ada Tahap-tahap Planningnya lah Seperti itu Dan disini Kota ini juga Berencana untuk Mengembangkan Koleksi Token yang Tidak dapat Dipertukarkan Sendiri Wow Dan disini Dari kota Brasil Rio de Janeiro Ini teman-teman Ya Dia sudah Mulai apa Mengembangkan Mengembangkan Koleksi token Token yang mungkin Belum bisa digunakan Untuk Metode pembayaran Seperti itu Dan disini Akan menampilkan Gambar Apa Menampilkan Juga teman-teman Perihal Kayak icon-icon Dari Cryptocurrency Ya teman-teman Di dunia Pariwisata Di Brasil Seperti itu Dan Di Apa ya Dan dikelola Dengan bantuan NFT juga Mantap Jadi benar-benar Cryptocurrency Ini sudah Mulai diterima Di berbagai Banyak Belah pihak Teman-teman Walaupun Masih ada Food-food Yang beredar Yang menyebabkan Cryptocurrency Ini naik Turun Fluktuatif Seperti itu Food-food Ya mungkin Karena Kalau kalian Tidak bisa Apa ya Bisa Mencerna Mencerna Bukan mencerna Makan Mencerna berita-berita Yang beredar Mungkin Ya itu Akan timbul Sebagai food Teman-teman Seperti itu Food itu kan Sebenarnya Kalau menurut saya Pribadi Dia itu Ada dua faktor Yaitu Ketika dia beli Di pucuk Habis itu Nyangkut dalam Akhirnya Menjelek-jelekkan Suatu token Atau suatu Koin Itu juga Jadi food Terus Yang kedua Itu Fooder itu Ketika Apa ya Mereka yang Ketinggalan Apa ya Ketinggalan Membeli Waktu harga Masih murah Ketika sudah Naik Mereka jadi food Agar apa Tujuannya Harganya turun Bisa jadi Seperti itu Dan disini Terus Ada lagi Ambisi Cryptocurrency Rio de Janeiro Tidak mengejutkan Sebagai Sebagai Dilaporkan Oleh YouTube Wali kota Rio de Janeiro Eduardo Pas mengumumkan Rencana Untuk memasukkan 1% Dari Perbendaharaan Kota Kedalam Kripto Selama Percakapan Dengan wali kota Miami Francis Wow Mantap Memang Benar penuh Keseriusan Dari kota Berhasil Terbesar Kedua Ini ya Di kota Berhasil Itu akan Segera Menerima Cryptocurrency Walaupun Bukan dalam Waktu dekat Ini ya Teman-teman Tapi Dalam Tahun 2023 Nanti Tapi Berita tersebut Sudah Mulai Beredar Seperti itu Ya mudah-mudahan Kedepannya Akan sesuai Targetnya Dia Dan akan Membawa Perubahan Di dalam Dunia Cryptocurrency Oke Mungkin Perlihal Berita Kali ini Ini dulu Teman-teman Semoga bisa Membantu Salam Cuan Mereka Mereka